KREASI UNIK BONEKA PUPE Siap Pakai Yaya? Siap! Ada Papa? Siap! Kita mulai bikin boneka pupet! Siap! Seneng banget anak-anak! Oke, pilih gambar! Pilih gambar! Aku mau yang bear! Tunjukin sama temen-temen! Kakak apa? Bear! Kakak bikin bear! Saya Papa, kebalik sayang! Jerapah! Bunda, kodok aja deh! Kita mulai ya! Kita warnai dulu, nanti kita gunting! Jadi kalian bisa masing-masing pilih warnanya! Satu, dua, tiga! Mulai! Hmm, wow aku betul lagi! Wah, Dede Papa semangat banget! Ayo deh! Nah, ini dia gambarnya yang udah kita warnai! Nah, untuk cara selanjutnya, ini kita potong! Nah, nanti ada bagian-bagian kecil yang kita petel ya! Ya Kak! Kita potong dulu ya! Oke! Nah, gimana Kak ya? Udah selesai guntingnya kan? Udah! 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 Nah, temen-temen di rumah, ini kita tadi baru selesai menggunting pola dari boneka pupetnya! Nah, di sini langkah selanjutnya, kita bakal membentuk boneka pupet ini ya temen-temen! Di sini ada tiga garis yang nanti harus kita lipat ya! Nah, caranya seperti ini nih! Oh iya! Oh iya! Kita bikin ya! Bikin yang bunda dulu ya! Nanti ada garis tengah! Kita lipat dua seperti ini ya temen-temen! Nih! Ini! Setelah itu, garis ini, garis yang di atasnya, buat kepala kita lipat lagi seperti ini! Keluar ya! Tepatnya! Garis yang ketiga, yang di bawahnya, kita lipat juga ke luar! Gini ya! Nah, ini dia temen-temen! Menika pupetnya! Nah, untuk pegangannya kita tempel seperti ini ya temen-temen! Sama-sama! Ini dia! Munda gupupet yang udah jadi! Sahabat-sahabat! Kenapa? Jangan putri mukaan! Iya! Ini kan kalo ngodok, kalo nangkap makanan, kalo nangkap lalat! Kan makanannya lalat! Kalo nangkap makanan, iya gini Kak! Menjulurkan lidahnya Jadi dia makanin itu Nah, ini dia papa Kita main yuk Cara menggunakannya Bermak banget Kita tinggal memasukkan tangan kita Kedalam sini Lalu Kita gerakkan Mudah banget kan Cara bermainnya Aku namanya Nama kamu sih Siapa Atta Atta Oh, nama kamu Jerapang Atta ya Kalau kamu namanya siapa Bobo Bobo Kalian suka makan apa sih Aku suka makan Madu Madu Wow, keliatannya lezat Kalau jerapang Sukanya makan apa Makan Karena kepegangannya Terlalu besar Dari poinnya Belum ini Jadi Kebukaan Semua Kayak ini Tapi Tapi dia papa Senang banget Dibikinin Mereka Pipet ya Kreasi unik Ulat bulu Oke teman-teman Untuk kreasi kali ini Kita mulai dengan Mewarnai tisu Menggunakan Spidul warna ya Seperti ini Boleh menggunakan Beberapa warna Yang kalian sukai Warnai tisu Sampai penuh ya Teman-teman Nah Kemudian Kertas tisu Kita gulung Sampai seluruh Perlukaannya Tergulung Setelah itu Tekan tisu ke bawah Sampai terbentuk Lipatan-lipatan Seperti Badan ulat Seperti ini Teman-teman Kemudian Lepas tisu Dari pinsil Lalu Kita buat Coretan Seperti mata Di atasnya Setelah semuanya selesai Kita letakkan Di atas piring ya Nah teman-teman Ini dia punya aku Ya disimpan disini kak Kakak di tengah Nah Sekarang Yang dari papa Yang apa sini ya Nah ya ya Dari papa Ini ulat bulunya Udah jadi nih teman-teman Nah sekarang Kita mau mulai Dengan pertunjukan Ulat ajaib Kira-kira Apa yang terjadi ya Kita bakalan Siram air Ke atas Ulat Badan ulatnya Yang bunda dulu ya Oke Kira-kira Apa yang terjadi ya Wah Yang kakak Langsung Airnya bunda Jadi langsung Bereaksi Sekarang Nih Sekarang Kakak Mau sendiri Dari kepalanya dulu nih kak Awas kena yang ade Ternyata Ulat ajaibnya Memanjang dan Berwarna-warni Kayak rainbow ya Rainbow daya Nah sekarang Kita mau Yang dida papa Terlihat Yang dida papa Bagus ya Panjangnya ya Wah Yang dida papa Bagus banget warnanya Wah Keren Kreasi unik Balapan kaki Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton selamat menikmati 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 selamat menikmati